Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak-anak-anak hari ini? Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat lelah fitrana Berjumpa lagi dan belajar lagi bersama Umi Umi Nur Fakhiza SPD yang mengampung mata pelajaran SBK di kelas 9 Nah sebelum kita memulai pembelajaran Seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya Agar pembelajaran kita hari ini mudah untuk kamu pahami Dan tugas yang akan kamu berikan mudah untuk kamu kerjakan Minggu ini kita masuk ke bab 6 Yaitu dasar seni peran Tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama siswa mampu menjelaskan mengenai konsep dan prosedur seni peran Dua siswa mampu menjelaskan tentang teknik dasar latihan seni peran Sebelum kita masuk ke kegiatan inti Kita ingat kembali ya pembelajaran kita minggu lalu Mengenai tari kreasi Ya dalam pembelajaran kita minggu lalu Di dalam video Umi Umi menyampaikan mengenai unsur-unsur seni tari kreasi Unsur seni tari kreasi terbagi atas delatar Yaitu unsur gerak atau wiraga Unsur irama atau wirama Unsur rasa atau wirasa Unsur kostum Unsur rias Unsur pola panggung Unsur properti Dan unsur pola lantai Mudah-mudahan anak umi sudah menunjukkan kembali ya nak Seni peran merupakan ilmu dan seni dalam membawakan suatu peran atau tokoh Pemeranan adalah keterampilan dalam melakukan Bertindak Berbuat seolah-olah menjadi karakter Atau watak tokoh sesuai kebutuhan tentas Secara tepat Logis Etis Estetis Dan memasona Seorang pemeran disebut dengan istilah aktor untuk laki-laki Dan aktris untuk perempuan Seorang pemeran yang baik harus dapat memanfaatkan segala potensi yang ada pada dirinya Agar dapat memerankan lakonnya dengan baik Beberapa potensi yang harus diganti adalah Pertama potensi dunia Dua potensi hati Tiga potensi imajinasi Empat potensi tubuh Lima potensi vokal Dan enam potensi jiwa Ada pun prosedur dasar sedih peran sebagai berikut Pertama Membaca naskah Dua Menganalisis peran atau tokoh Tiga Menghafal naskah Empat Mengamati watak tokoh melalui observasi Lima Mengeksplorasi pemeranan Dengan dialog dan teknik pemeranan melalui latihan Enam Geladi kotor Tujuh Geladi bersih Dan delapat Peman kasar Teknik dasar latihan seni peran Terbagi atas tiga Pertama Olah tubuh Tubuh merupakan bagian penting yang menjadi modal utama seorang aktor Tubuh tersebut digunakan untuk menampilkan gerak laku akting di atas pentas Seperti berlari Duduk Terlentang Jalan membungkuk Jalan tertatih-tatih Dan sebagainya Kedua Olah suara Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh seorang aktor untuk melatih potensi suaranya Seperti menyanyi dan berdeklamasi Tiga Olah rasa atau pikiran Beberapa hal Latihan yang dapat dilakukan untuk melalui rasa antara lain Satu konsentrasi Dua imajinasi Tiga obsesiasi Empat imasi dan perasaan Lima pikiran Dan demikian pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat Umi akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!